Halo teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog Eris Menandar Saputra Nah, di video ini saya akan mengajak kalian belajar memutihkan wajah pada foto secara natural dengan menggunakan Adobe Lightroom Nah, yang pertama kali kalian buka dulu Adobe Lightroom-nya terserah mau versi berapa aja setelah terbuka silakan ke library dulu ya nah, ini kan belum ada bahannya ya sekarang kita ambil bahannya disini saya menyimpan bahannya di picture dan ada 3 buah bahan nah, pertama kita akan ambil bahan yang sendirian dulu ya nah, disini ada foto kita langsung drag langsung ke Adobe Lightroom dan langsung ditaruh di tengah sini dan lepaskan tombol kursornya dan langsung saja kita import semuanya ya nah, 3 buah ini kita import disini ada tombol import, klik dan tunggu sampai semuanya selesai masuk setelah selesai masuk semuanya kita pilih salah satu foto dengan mendouble klik kiri yang akan membesar seperti ini nah, langkah pertama untuk mengedit atau memutihkan wajah si klien yang ada di foto ini ya kita masuk ke menu develop nah, disini fotonya ini fotonya standar ya jadi low key gak terlalu terang banget walaupun gak terlalu gelap-gelap banget ya nah, tapi kalau kalian bisa lihat di bagian muka disini ada area yang shadow-nya terlalu keras karena cahaya mataharinya itu dari sini langsung ke arah muka sedangkan bagian sisi sebelah kanan mukanya itu gelap ya nah, disini saya akan menunjukkan Anda bagaimana cara membuat atau meminimalisir shadow yang ada di muka klien ini kita buat normal dulu ya foto-nya saya harap kalian sudah paham ya setting adapt blackroom di sebelah kanan ini kalau kalian belum mengerti kalian bisa menonton bagaimana cara menggunakan adapt blackroom dengan mengklik tautan saya yang ada di atas ya nah oke, kita terangkan dulu dengan menggunakan exposure oke, good oke, ini sudah normal ya exposure-nya gak terlalu terang juga gak terlalu gelap menurut saya nah, sekarang kita akan membuat shadow-nya ini sedikit menurun intensitasnya atau gradasi warnanya gak terlalu keras seperti ini maksud saya gradasi terang dan gelapnya gak terlalu keras seperti ini nah, caranya bagaimana? caranya ada di tombol bagian sebelah kanan ini ada di shortcut sini jadi, untuk mencerahkan mukanya secara natural kalian gunakan adjustment brush nah, disini ada gambar seperti ini ya nah, tulisannya adjustment brush atau kalian bisa klik shortcut-nya dengan menekan tombol K kita klik kiri nah, disini intensitas besar lingkarannya bisa kalian ubah sesuaikan saja caranya bagaimana? caranya menekan tanda kurung ya jadi, ada tanda kurung di keyboard nah, seperti ini tanda kurungnya tanda kurung yang agak ngeluk, ya saya gak tahu nama persisnya apa ya yang jelas kalian lihat saja di foto ini di video ini maksud saya nah, untuk bagian sebelah kiri ini mengecilkan dan bagian sebelah kanan itu membesarkan nah, lanjut kita akan sesuaikan oke, disini kita ubah dulu ke 0 ya oke, pada bagian kanan ini lihat, kita ubah dulu ke 0 semuanya sudah standar semua nah lanjut kita nge-brush ininya namun, karena ininya ke 0 jadi, saat di-brush seperti ini dia gak ada efek apa-apa ya nah, gitu oke kita cancel dulu dengan menekan ctrl Z nah, selanjutnya untuk mencerahkan mukanya kalian silakan tekan klik kiri sambil menahan dan mengoleskan ke arah shadow yang terlalu keras tadi ya yang ingin diterangkan nah, disini kalian tidak melihat efek apa-apa karena memang settingan pada kanan ini itu belum dirubah jadi, kalau ingin menerangkan itu exposure-nya harus kalian naikkan ya namun, ini efeknya sudah bekerja sebenarnya hanya saja tidak terlihat karena exposure-nya ini belum dinaikkan nah, sekarang kita akan coba naikkan setelah kita oleskan tadi brush-nya ke muka bagian shadow kalian akan lihat sendiri nah, disitu akan naik nah, gitu teman-teman shadow-nya mulai berkurang ya jadi, sudah gradasinya maksud saya sudah enak melihatnya tapi, karena olesan kalian tadi maksud saya, olesan saya tadi ke mukanya ini tidak rata jadi, ngacak saja ya nah, itu hanya sebagai contoh kan jadi, bagian sini kalau kalian bisa lihat nah, disini juga ikut rang selanjutnya kita akan mulai lagi step-nya dari awal ya baiknya sebelum kalian maksud saya mengoleskan tadi menge-brush mukanya maksud saya ada baiknya saat menekan tombol ini tadi adjustment brush tadi kalian naikkan dulu exposure-nya nah, disini sedikit saja tidak apa-apa yang penting kelihatan perubahannya jadi, ketika kalian nge-adjust brush-nya disini nah, disini akan kelihatan nah, dengan cara mengklik kiri lalu digeser ke arah yang ingin di-adjust gitu nah, jadi kalian bisa adjust di sekitar-sekitar sini jangan sampai terlalu keluar ya nah, ini kan tidak terlalu signifikan ya nah, kalian bisa naikkan seperti yang saya kasih tahu tadi exposure-nya dinaikkan oke seperti ini nah, selain exposure kalian juga bisa menggunakan semua tombol-tombol atau slider-slider yang ada disini contohnya kalau kalian ngerasa kontrasnya ketinggian kalian bisa rendahkan seperti ini nah, gini oke lanjut disini juga ada tombol shadow kalian bisa adjust lagi shadow-nya seperti ini nah, oke seperti itu ya oke sementara ini kita lihat dulu ya perbedaannya seperti apa nah, jangan lupa mengklik tombol down ini ya ini menginstruksikan bahwa kalian sudah selesai nanti bisa diulang lagi nah untuk melihat perbedaannya pada bagian sudut kiri ada logo seperti huruf Y ini ya bersampingan nah, kalian klik aja itu akan menampilkan tampilannya seperti ini nah, ini perbedaannya jauh sekali ya nah, kalian bisa lihat namun disini memang saya rasa kurang sempurna karena disini ada masih ada putih yang keluar ya jadi kecerahan yang keluar nah, itu nanti kalian atur aja ya sedemikian rupa bagaimana caranya sedetil mungkin agar tidak banyak yang bocor atau banyak yang keluar dari frame yang ingin diangkat sedonya nah oke, selanjutnya kita akan coba bahan yang lain ya kita akan coba bahan yang lain disini ada tiga buah bahan disebelah kiri bawah ini saya akan coba bahan yang ini ya nah, bahan yang ini ya disini juga terdapat sedo ya nah, jadi terdapat sedo oke, klik kiri ya untuk mezoom ya klik kiri sekali aja oke, disini ada sedo juga ya mukanya ya nah, kita akan coba mengangkat sedonya juga agar tidak terlalu kontras ya dengan wajah sebelah kanannya oke, sebagai informasi foto-foto yang seperti ini biasanya itu cahaya mataharinya itu pada pagi atau sore hari ya yang udah mulai gak di atas kepala atau ubun-ubun lagi jadi mataharinya itu udah mulai ke samping jadi banyak banget dapet yang seperti ini oke, kita coba lagi stepnya seperti step awal kita klik adjustment brush lalu kita naikkan nah, ini udah naik ya 0,32 dan kita adjust area yang ingin kita angkat sedonya oke sebenarnya satu klik aja cukup ya jadi satu klik ditahan klik kiri dan kalian gerakan ke arah yang ingin diangkat sedonya nah, ini udah rata ya menurut saya kalian bisa naikkan lagi exposure-nya untuk melihat perbedaannya seperti apa nah, ini keterangan kan nah, kalian sesuaiin aja oke nah, saya rasa ini cukup gak perlu rata bener-bener putih sama ya karena gak mungkin juga ya sedonya masih akan tetap terlihat tapi minimal disini kita meminimalisir area-area yang terlalu keras sedonya nah, disini kalian bisa tambahkan sedikit lagi kalau ngerasa ini masih kurang keangkat ya sedonya nah, di sebelah kanan kalian bisa lihat sendiri perbedaannya ini yang sudah saya adjust tadi ya yang kita adjust bareng-bareng terus di sebelah kiri foto aslinya ya nah, jadi perbedaannya nampak sekali ya oke, sekarang saya akan mengajak kalian untuk kembali ke bahan foto pertama kita ya nah, disini kita akan coba meng-adjust brush-nya dengan secara lebih detail lagi disini saya gunakan adjustment brush ya seperti yang saya ajarkan tadi lalu kita besarkan dulu lingkarannya dengan menekan bukan tombol plus ya jadi di bawah tombol plus itu ada seperti tanda kurungnya saya nggak tahu apa itu namanya nah, itu untuk membesarkannya bagian kanan selalu bagian kiri untuk mengecilkannya nah, kita brush langsung ya area yang ingin kita cerahkan oke jangan sampai keluar ya jadi kita ambil lebih detail lagi oke, seperti ini usahakan satu arah aja ya jangan berulang dulu oke nah, saya terbiasa saat sudah seperti ini saya gedein lagi jadi saya buat atau saya adjust lagi seperti ini ada bagian telinga lebih detail lagi karena itu langsung berpawasan dengan background nah, disini udah terang ya karena ini exposure-nya udah sangat tinggi nanti kita sesuaiin aja yang penting kita masking dulu area yang ingin diangkat sidonya nah, disini perlu lebih detail ya biar nggak keluar areanya oke nah, setelah udah seperti ini kalian bisa gerakan exposure-nya kita gerakan sedikit saya rasa jangan terlalu keras banget ya nah, ini cukup lah ini sesuai selera saya ya nah, jangan lupa di-down-kan dulu kalau udah seperti ini karena selanjutnya kita akan nge-brush tangannya jadi kalau ini belum di-down-kan atau diselesaikan saat kalian masking tangannya seperti ini saya contohkan nah, masking tangan seperti ini sebentar nah, seperti ini ya saat kalian ingin exposure-nya kalian angkat bukan cuma bagian tangannya aja yang naik shadow-nya mukanya juga naik nih, lihat nih nah, jadi padahal mukanya udah pas kalian ingin cerain tangannya aja nah, itu jangan lupa ya jadi di selesaikan dulu ya yang pertama saran saya seperti itu oke, tadi 2-3 ya oke, selesai dan lanjut kita sekali lagi tahap kedua masking pada bagian tangannya nah, disini tergantung dari keterampilan tangan anda ya untuk memasking bagian tangannya agar terlihat natural oke seperti ini oke nah, kita angkat sekarang kita naikkan oke, kalau sudah seperti ini ini masih kelihatan gak natural ya jadi ada bagian-bagian yang memang masih shadow-nya itu masih belang nah, kita coba naikkan satu persatu oke kita lihat dulu lebih detail oke nah, ini udah cukup ya menurut saya menurut saya disini kalian bisa lihat perbedaannya seperti ini antara kiri dan kanan di bagian kanan ini saya sudah menaikkan exposure-nya lalu pada bagian kiri sini ini masih foto natural dan kalian bisa lihat sendiri perbandingan shadow mukanya seperti ini nah jadi keangkat banget ya beda banget sama yang sebelumnya di sebelah kiri ini foto sebelumnya ini keras banget shadow-nya walaupun sudah kalian naikkan exposure secara keseluruhan tetap terlihat shadow-nya itu nampak sekali dan disini sudah mulai gradasinya sudah mulai tipis jadi shadow-nya sudah mulai keangkat nah, teman-teman jadi sampai sini saya harap kalian sudah paham ya atau mengerti bagaimana cara mencerahkan muka pada foto menggunakan Adobe Lightroom secara natural nah mungkin sampai sini aja video saya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya channel ini karena subscribe Anda itu memberikan motivasi yang lebih kepada saya agar dapat membuat video-video bermanfaat lagi tentunya seputar fotografi khususnya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan update-an atau informasi-informasi dari channel Eris Mondosaputra sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih see you selamat menikmati